Hey, it's me Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya di Taman Bunga 99 Teman-teman apa kabar semuanya Semoga teman-teman selalu sehat walafiat ya Selalu bahagia Dipanjangkan rejikinya dimanapun dan dalam keadaan apapun Teman-teman selalu dalam perlindungan Allah SWT Amin Teman-teman pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi tentang Beberapa kesalahan dalam merawat anggrek Yang akan menyebabkan anggrek itu tidak bisa tumbuh Dengan optimal ya teman-teman Nah, tonton terus videonya sampai selesai Agar teman-teman tidak gagal paham Nah, teman-teman Seperti kita ketahui Anggrek itu adalah salah satu tanaman hias Yang paling populer ya Keindahan bunga anggrek itu yang hadir dalam beragam warna Bisa memberikan nuansa elegan dan mewah ya Baik di dalam ruangan maupun di halaman rumah kita Tetapi meski tampaknya mudah Tetapi sebetulnya perawatan anggrek itu membutuhkan perhatian khusus ya teman-teman Jika tidak mengetahui cara Merawat anggrek yang benar Maka bunga ini bisa layu dan mati Nah, disini saya akan memberikan beberapa Kesalahan dalam merawat anggrek yang harus dihindari ya teman-teman Yang pertama yaitu terlalu banyak memberikan air Ini adalah salah satu kesalahan paling umum ya teman-teman Yang dilakukan oleh biasanya pemula Dalam merawat anggrek ya Jadi harus diingat bahwa anggrek itu Tidak seperti tanaman hias lainnya ya teman-teman Karena tidak tumbuh di tanah atau kebun seperti biasa ya Jadi kebutuhan penyiramannya pun juga berbeda Teman-teman jangan menyiram bunga anggrek ini setiap hari ya Jadi siram hanya ketika media tanamnya itu terasa agak kering saat disentuh ya teman-teman Cara lain yang bisa dilakukan adalah menggunakan botol semprot Ini akan membantu melembabkan media tanam secara merata Tetapi tidak berlebihan ya teman-teman Nah, kesalahan yang kedua yaitu memberi pupuk secara berlebihan ya Seringnya orang berpikir bahwa pemupukan anggrek dengan frekuensi sering itu Akan menghasilkan lebih banyak bunga ya teman-teman Tetapi itu tidak terjadi dengan anggrek ya Jadi kita harus menghindari menggunakan terlalu banyak pupuk Terutama setiap minggu ya teman-teman Karena lebih banyak ruginya daripada untungnya untuk anggrek Jika kita sering memberi pupuk Jadi gunakan pupuk yang mengandung nitrogen, fosfor, dan kalium Dalam jumlah yang sama ya Seperti 10, 10, 10 Dalam kekuatan setengah atau seperempat Kemudian encarkan dengan air ya Setelah itu diaplikasikan sekali dalam 5-6 minggu saja ya teman-teman Kemudian kesalahan yang ketiga yaitu Meletakkan anggrek atau menempatkan anggrek di tempat yang terlalu dingin Jika teman-teman tinggal di iklim yang sejuk Maka harus menghindari meletakkan anggrek ini di dekat jendela ya teman-teman Di mana anggrek ini dapat menangkap angin dingin Demikian juga harus menjauhkan tanaman dari ventilasi AC Sebaiknya teman-teman menempatkan anggrek ini di lokasi yang aman dari suhu dingin ya Dan jangan meletakkan anggrek ini pada suhu di bawah 10 derajat celsius Selain itu teman-teman harus menghindari mengekspos anggrek pada perubahan suhu yang tiba-tiba ya teman-teman Itu tidak bagus untuk anggrek Teman-teman sebelum kita lanjut Kesalahan yang keempat Teman-teman yang belum subscribe Segera subscribe ya teman-teman Agar saya lebih bersemangat untuk membuat video-video yang baru Kemudian tekan like, komen, dan share jika dirasa video saya ini bermanfaat buat teman-teman Untuk yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih Semoga dilimpahkan rejikinya Amin Kita lanjut membahas kesalahan merawat anggrek yang keempat Yaitu menyiram tanaman dengan air keran ya teman-teman Karena menggunakan air keran ini akan menghasilkan garam dan natrium berlebihan ya Yang menumpuk di akar Ini akan mencegah tanaman menyerap air dan nutrisi Mengakibatkan dedaunan anggrek itu layu dan tidak berbunga ya teman-teman Jadi teman-teman harus memastikan untuk mendiamkan air keran semalaman ya Untuk membantu garam mengendap Teman-teman juga dapat menggunakan air tanah, air sumur, atau air aquarium Itu yang bagus ya teman-teman Kemudian kesalahan yang kelima yaitu Meletakkan anggrek atau menempatkan anggrek di bawah sinar matahari langsung sepanjang hari Teman-teman Anggrek itu menyukai sinar matahari Tetapi meletakkan anggrek di bawah paparan sinar matahari langsung itu adalah hal yang tidak boleh dilakukan ya teman-teman Karena hanya akan memperburuk keadaan anggrek kita Yang benar adalah meletakkan di jendela yang menghadap ke timur Di mana anggrek bisa mendapatkan sinar matahari pagi yang ringan selama 1-2 jam saja ya Atau meletakkan kalau di luar ruangan bisa meletakkan anggrek di bawah paranet atau di bawah pohon yang rindang Kemudian kesalahan yang keenam yaitu Memilih media tanam yang tidak tepat ya teman-teman Jika menggunakan tanah kebun untuk menanam anggrek itu adalah salah besar ya teman-teman Karena anggrek itu sangat sensitif terhadap media tanam yang digunakan Kemudian untuk kebutuhan pengiramannya juga bervariasi sesuai dengan media tanamnya Jadi untuk menanam anggrek yang terbaik adalah menggunakan media gambut atau lumut spagnum ya teman-teman Kulit pohon cemara Sabut kelapa Serbian sabut kelapa Atau kokopit juga sangat bagus Kemudian Teman-teman harus menghindari menggunakan tanah biasa ya Dan sebaiknya menggunakan media tanam yang khusus untuk anggrek Agar pertumbuhannya bisa optimal Kesalahan yang ketujuh yaitu Menyemprotkan air ke bunga Teman-teman anggrek itu menyukai kelembapan ya Dan dia bisa tumbuh subur di dalamnya Tetapi untuk menyemprotkan air ke bunga Itu akan menyebabkan kematian dini ya Dan membuat bunga anggrek itu layu Jadi semprotkan air hanya pada daunnya saja ya teman-teman Dan pastikan tidak menyemprotkan air ke bunga Kesalahan yang kedelapan yaitu Tidak menjaga kebersihan tanaman Teman-teman Untuk merawat anggrek Jangan hanya menyirami tanaman ya Jadi pastikan Melakukan pembersihan pada daun Seminggu sekali Untuk menghilangkan debu Teman-teman bisa menggunakan Kain katun lembut ya Yang lembab Dan bersihkan dengan lembut Ini akan menjaga Daunnya tetap bersih Dan membantu Tanaman anggrek bernafas dengan baik ya teman-teman Kesalahan yang selanjutnya yaitu Kurang memberi air Anggrek itu memang tidak suka penyiraman yang berlebihan ya teman-teman Tetapi tidak berarti bahwa kita Hanya sedikit memberinya air Penyiraman yang terlalu sedikit itu akan mengakibatkan Daunnya menguning dan Akan membuat anggrek kehilangan semua tunasnya ya teman-teman Jadi kita harus Memeriksa media tanam Setiap 3 sampai 4 hari sekali ya Dan Menyiram bila Terasa Sudah kering media tanamnya Kesalahan yang ke 10 Yaitu Atau yang terakhir ya Saya memberikan 10 kesalahan saja ya teman-teman Yang terakhir yaitu Menyiram dengan air yang Terlalu panas Atau terlalu dingin Jadi yang terbaik adalah Memastikan bahwa air itu Berada pada Suhu kamar Sebelum Kita menyiram anggrek ya teman-teman Karena menggunakan air yang terlalu panas Atau terlalu dingin akan Mengagetkan anggrek ya Dan Bisa jadi akan menyebabkan kerusakan akar Nah teman-teman Itulah tadi 10 kesalahan dalam merawat anggrek Yang bisa menyebabkan anggrek Tidak bisa Tumbuh dengan optimal ya teman-teman Terima kasih sudah Menonton Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Selamat menonton Terima kasih sudah menonton